hai hai halo semuanya kembali lagi bersama saya disemurat di video kali ini kita bakalan belajar bagaimana cara membuat eh satu kali dua hidden door with item frame dengan kunci item frame ya oke kita langsung aja menuju ke video dah nah oke temen di sini kalian bisa sudah dapat lihat ya di sini so simple sekali ya man waduh simpel sekali ya dan ketika kita klik item framenya 12345 pintu bakal terbuka dan kita bisa lewat di belakangnya eh di dalamnya dan ketika kita klik tiga kali ini bakal tertutup woi oke jadi inilah bahan-bahannya nah oke di sini kalian bisa catat ataupun screenshot bagian ini ya sangat sedikit banget yang kalian butuhkan ya oke nah oke jika kalian sudah eh catat semuanya ataupun screenshot saya bakal ambil semua barang-barang dulu taruh aja di insider bagian ini Oke di sini kalian tertutupin dulu kalian mau buat di mana nah karena saya buat di sini ya platform ataupun pintu yang harus kalian buat itu tiga kali tiga lebih dahulu kita membutuhkan tiga kali tiga minimal ya waduh udah hujan kita bawa terangin nah kalian butuh tiga kali tiga seperti ini dan hancurin bagian tengahnya karena kita mau buat lewat seperti ini oke dan jika sudah seperti ini kalian bisa langsung aja letakkan stegi piston di bagian sini dua ya untuk menarik stegi piston lagi dan si block setelnya seperti ini kalian tentuin dimana letak untuk item frame nya disini saya bakal letakkan ini untuk untuk enterprise lagi dan di bagian sini spasi disini bakalan kunci dan kalian dapat taruh item frame di bagian sini dan kasih taruh item apa aja disini enggak harus diamond dia biar elegan aja ini diamondnya dan bahwa saya bakal kasih tahu ukuran atau sinyak redstone yang dapat dihasilkan oleh item frame item frame ini dapat menghasilkan sinyak redstone sejauh 8 block atau 8 redstone di sini harus komparator karena untuk bisa mengalirkan sinyak redstone nya ya item frame ini jika enggak ada item di atasnya enggak bakalan ada sinyak redstone tapi kalau di taruh dia bakalan ngasih sinyak redstone satu ketika kita putar dua tiga empat lima enam tujuh kurang dua lagi oke saya bakal taruh disini dan kita bakal lihat 8 dan 9 balik kesini lagi kenapa ya karena item frame dapat diputar hanya sembilan ya dan disini saya mau klik lima kali untuk buka dan klik tiga kali untuk tutup jadi ini kan satu klik satu kali berarti satu dua tiga empat dan kelimanya untuk ngepasin sama platformnya jadi kita bakal belogin ya so ini enggak masalah kalau kalian mau tiru untuk kliknya enggak papa dan disini kasih resume torch ya kenapa bang diatasnya enggak dikasih resume lagi ya karena nyarisnya sudah lurus jadi kalian dapat mematikan resume nya walaupun apa namanya walaupun enggak dikasih repeater ketika senyarisnya bengkok ini enggak bakal bisa matiin resume torch nya kan so jadi ini ya saya buat sesimpul mungkin ya dan jika seperti ini kalian juga taruh seperti ini dan tutupin aja bagian sini ya sampai sini aja bagian atasnya pula dan bagian sini untuk naik disini tujuan kita untuk mengaktifkan ini dulu nih bagian piston bagian belakang dulu baru piston yang ini diatas lalu untuk off nya bagian piston ini dulu baru yang disini jadi kita harus kasih repeater jika tidak kasih repeater kalian dapat melihat sendiri so pistonnya tetap peninggalan tetapi jika ini kita kasih repeater tetapi jika ini kita kasih repeater tetapi jika ini kita kasih repeater 4 tick ya biar pistonnya agak ada delay sedikit biar pistonnya agak ada delay sedikit ini bakal terbuka jahe ini bakal terbuka jahe ya bagian sini juga sama noman kalian gak usah kasih repeater kita bakal aktifin ini dulu nah disini kan ada ongai 1 dan disini longgar ya dan disini blocknya dan disini pasti 2 jadi kita gak usah kasih taruh apa namanya flash to repeater kenapa ya karena ini bisa terbuka terbuka oke setelah jadi seperti ini kita bakal cek dulu 1,2,3,4,5 terbuka so bener dan disini bakal kelihatan terbuka tipisannya ya gapapa ini gak terlalu menghalangi kok dan 1,2,3 tertutup ya mungkin kalian dapat hias dan dapat berikan untuk 2 input oke nah jika kalian mau kasih input dari dalam misalkan disini kita bakalan buka 1,2,3,4,5 kita buka kita bakal masuk dan di bagian dalam kita gak usah kasih item frame A lagi kenapa karena di bagian dalam ini pasti ya kalian buat ruangan atau jika kalian mau buat 2 jalur seperti ini kalian dapat gunakan seperti ini di duplikat ya nah disini saya bakal ajarin untuk cara lebih simpelnya cara lebih simpelnya kalian kasih taruh ini kasih taruh lever disini dan ini ini bakalan tertutup dari dalam kalau dari luar ini gak bakal bisa berfungsi oke gak bakal bisa berfungsi ya dan kita bakal buka dari dalam ini bakal terbuka ya dan ketika kita terbuka kali disini bakal tertutup lagi ya dan ketika kalian screenshot bagian ini nih untuk inputnya input dari dalamnya mungkin saya bakal masukin ya ya tadi saya lupa masukin untuk input bagian dalamnya tapi pas kalian screenshot di tabel itu sudah ada input untuk bagian dalamnya oke nah oke teman-teman jika kalian suka dengan video kali jangan lupa untuk tinggalkan like komen share teman-teman semua dan jangan lupa di bawah juga klik subscribe ya serta nyalakan tombol loncengnya sampai jumpa di video selanjutnya have fun daaaah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax